Saudara tuntut cabut Undang-Undang Cipta Kerja buruh pagi tadi berangkat dari Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta dengan cara konvoy sepeda motor. Buruh dari sejumlah pabrik yang tergabung dalam sebuah atau sejumlah serikat buruh bersatu dalam aliansi aksi sejuta buruh serempak berangkat menuju Jakarta menggunakan jalur arteri Karawang, Bekasi, Jakarta. Ada empat tuntutan buruh yang akan disampaikan, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Cipta Kerja Kesehatan, Undang-Undang Cipta Kerja Keuangan, dan menuntut jaminan kesejahteraan sosial buruh sepanjang hayat. yang penting kita sampai Undang-Undang tersebut dicabut tidak akan berdemik. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di jembatan layang kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para buruh menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Untuk menolak Undang-Undang No. 6 Cipta Kerja yang sangat merungkikan pekerja. Hari ini sebagai gerakan dari KSPSI Sulsal untuk bersama-sama teman menyorakan akses di juta buruh pada tanggal 10 Agustus. Kita meminta kepada DPRD Provinsi, sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, batalkan Undang-Undang itu. Jika Undang-Undang No. 6 Cipta Kerja tidak dibatalkan, yakin dan percaya gerakan buruh akan terus berlanjut sampai titik darah penghabisan. Sebanyak 14 serikat buruh asal Jawa Barat melakukan aksi jalan kaki dari Bondaran HI menuju patung kuda Arjuna Wijaya Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Masa buruh berunjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah 2024 sebanyak 15 persen, pencabutan Presidensial Trisholt 20 persen, Undang-Undang Kesehatan, Reformasi Agraria, serta Kedaulatan Pangan.